Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya di materi seni musik dari SMA Prosedur pertunjukan musik Pada kesempatan kali ini materi yang saya sampaikan Langsung tutup poinnya saja, saya tidak akan panjang lebar Materi kali ini adalah prosedur pertunjukan musik Jadi penjelasannya seperti ini Sebelum pelaksanaan kegiatan pertunjukan dilaksanakan Penting adanya perencanaan sebagai pedoman yang dapat mengarahkan kepada pelaksanaan kegiatan Agar dapat bekerja dengan tahap-tahap yang ditentukan Jadi ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya Jadi berikut prosedur pertunjukan musik Apa saja itu? Yang pertama adalah menentukan tema acara Jadi silakan cari tema yang tidak membosankan Kalau bisa merupakan ide baru atau paling tidak merupakan ide lama yang dikemas dengan lebih baik Jadi disini suatu kegiatan yang dilaksanakan tentu mempunyai maksud dan tujuan yang dicapai Demikian juga dengan kegiatan pak gelaran musik Maksud dan tujuan tersebut diunggakkan dalam sebuah tema Dan tema disampaikan harus sesuai dengan misinya Misalkan tema perjuangan Tema kedaerahan Tema anak-anak Jadi nanti judulnya bisa disesuaikan dengan tema yang mau dipakai Kemudian yang kedua adalah menyusun panitia pertunjukan Mengumpulkan teman-teman yang mau berpartisipasi itu Mengumpulkan teman-teman yang mau berpartisipasi mengadakan sebuah pertunjukan itu tidak sulit Yang sulit adalah membuat mereka bekerja dengan efektif Dengan tepat sasaran Supaya dapat bekerja dengan efektif Perlu dibentuk suatu kepanitian pertunjukan Kemudian pembagian tugas pun harus jelas Mulai dari produksi, promosi, marketing sampai penyelenggaraan acara selesai Dalam kegiatan pertunjukan seni musik ini Organisasi kemerhatian memiliki tugas dan tanggung jawab Untuk menentukan tujuan kegiatan yaitu Yang penting adalah terlaksananya pagelaran musik sesuai dengan yang direncanakan Jadi dari awal sampai selesai itu terlaksana dengan baik Kemudian pengelolaannya pun harus berprinsip sebagaimana organisasi secara umum Yang pertama adalah Perintah harus berasal dari satu komandu yaitu dari ketua panitia Kemudian yang kedua adalah Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Jadi sudah sesuai dengan job diskretnya masing-masing Sudah sesuai dengan seksi-seksinya masing-masing Sesuai dengan kemampuannya bidangnya masing-masing Kemudian yang ketiga adalah Adanya pengawasan atau controlling dari pengawas yang dibentuk Yaitu kontrol semua seluruh kegiatan dari perbagian persub divisi Kemudian yang ketiga Itu adalah menentukan jenis musik yang akan dipergelarkan Dalam menentukan jenis musik yang ditampilkan Tidak bisa lepas dari tema yang telah ditetapkan Misalnya tema yang ditetapkan adalah Judulnya seperti ini Dengan pintas musik tradisional 2021 Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan warga sekolah Jadi musik yang cocok adalah musik tradisional Jadi sesuai dengan temunya Kembali sesuai dengan judulnya Sesuai dengan pengertiannya Musik tradisional adalah musik yang lahir dari budaya satu daerah Dan hidup berkembang di daerah tersebut Jenis musik daerah yang dipergelarkan Bisa gamelan Jawa, gamelan Sunda, gamelan Bali Kemudian musik-musik tradisional yang lainnya Seperti itu Oke lanjut saja yang keempat adalah menentukan sumber dana Dalam mencari sumber dana Tim dapat membuat sebuah proposal Dana yang digunakan untuk pergelaran tersebut harus jelas Baik jumlah atau sumber dana Apakah dana tersebut diperoleh dari sekolah, yuran, atau mencari sponsor Perlu diingat bahwa segala kegiatan pasti memperlukan dana Oleh karena itu Dalam menentukan anggaran harus melihat besar kecilnya kegiatan tersebut Yang terakhir adalah Menentukan waktu dan tempat pertunjukan Dalam menentukan waktu dan tempat Itu harus disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah Jadi diusahakan agar tidak mengganggu kegiatan KBM Belaksanaan pertunjukan dapat dibandingkan dengan kegiatan sekolah Misalkan peringatan HUT, lustrum, dan acara-acara yang lainnya Ada pun tempat pagelaran dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah Dan itu harus disesuaikan dengan kondisi anggaran sekolah Seperti itu Baik sedikit saja tadi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Matur Suun Ya sudah mengikuti dan mendengarkan materi yang sedikit ini Jadi itu tadi adalah prosedur Dalam pertunjukan musik di sekolah Terima kasih Sedikit yang sudah bisa saya sampaikan Semoga bisa memberikan manfaat Memberikan informasi tambahan Semoga bisa memberikan bahasan yang baru buat kalian Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share Kalau perlu memberikan komentar Kalau misalkan ada hal yang masih belum sudah Terima kasih Kita bertemu di video dan materi selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh